Saudara setelah mengalami lonjakan harga dalam beberapa bulan terakhir, kini harga beras perlahan mulai turun. Namun tidak dengan harga kebutuhan pokok lain, seperti telur dan gula. Kini harga telur dan gula juga mulai alami kenaikan. Di pasar besar Kota Malang, harga beras kualitas medium atau biasa, kini dijual Rp15.000 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sedangkan untuk kualitas premium, kini turun menjadi Rp16.500 per kilogram, dari harga sebelumnya Rp17.000 per kilogram. Turunnya harga ini menurut pedagang terjadi sejak 4 hari terakhir. Turunnya harga beras berganti dengan naiknya harga kebutuhan pokok lain, seperti gula dan telur. Lebih lengkap saudara terkait pantauan harga sejumlah bahan pokok jelang Ramadan, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nadifa Rahma di Pasar Oro-Orodowo, Kota Malang. Selamat siang Nadifa, bagaimana pantauan sejumlah bahan pokok di Oro-Orodowo? Apakah harga gula dan telur juga naik, Nadifa? Ya, selamat siang. Merci dan saudara. Pantauan harga bahan pokok di Pasar Oro-Orodowo, Kota Malang saat ini, memang ada beberapa harga bahan pokok yang naik. Seperti yang pertama di sini ada telur ayam, lalu juga ada daging ayam dan gula. Kalau untuk telur ayam sendiri, sekarang mencapai kenaikan sekitar puncaknya Rp31.000 per kilogram. Lalu ini juga sudah terjadi dalam sepekan terakhir ini, memang ini terjadi karena harga pakan di peternak sendiri naik. Sehingga karena harga pakan tersebut naik, akhirnya harga telur ayam juga naik. Sehingga mau tidak mau peternak dan juga pedagang akhirnya menaikkan harga telur ayam tersebut. Selain itu, kenaikan harga pakan ayam ini juga mengakibatkan harga daging ayam kosong juga naik. Di sini naik sekitar Rp5.000, yang menjadi Rp37.000 per kilogram dari awalnya Rp32.000. Lalu juga ada harga bahan pokok seperti gula yang naik menjadi Rp16.000, dan juga gula kemasan menjadi Rp18.000 per kilogram. Lalu juga di sini setelah beberapa pekan yang lalu, harga beras ini naik yang ramai diperbincangkan seperti itu. Namun harga beras di sini juga mulai turun sekitar Rp1.000. Namun turunnya harga beras ini tidak diiringi dengan harga bahan pokok lain yang turun, malah diiringi dengan kenaikan harga bahan pokok lain seperti telur ayam, daging ayam potong, dan juga gula tersebut. Harga beras turun, harga gula dan telur malah mulai naik. Lantas bagaimana dengan daya beli masyarakat, Nadifa? Baik, untuk daya beli masyarakat di sini memang pantauan kami masih cenderung normal, karena bahan pokok itu merupakan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi telur ayam dan juga beras seperti itu ya. Walaupun harga naik, tetapi telur ayam dan juga beras ini masih dibeli dan juga dikonsumsi oleh masyarakat. Walaupun, tapi walaupun harga dan juga daya beli masyarakat ini normal, tetapi pedagang di sini akhirnya memiliki strategi seperti salah satunya pedagang telur ayam di sini yang biasanya mengambil stok 8 kotak untuk 2 hari, tapi akhirnya untuk mengurangi stok, jadi hanya mengambil 6 kotak per 2 hari seperti itu. Itu merupakan strategi dari pedagang untuk merespon melonjaknya harga telur ayam tersebut. Karena memang jelang Ramadan ini beberapa harga bahan pokok memang naik, tapi trennya memang jelang Ramadan ini sampai awal Ramadan nanti harga akan melonjak, tetapi nanti akan mulai melandai saat pertengahan bulan Ramadan nanti. Seperti itu trennya. Terima kasih Nadifa Rama, jurnalis Kompas TV yang memantau harga bahan pokok, jelang Ramadan di Pasar Oro-Orodowo, Malang, Jawa Trimur. Terima kasih Nadifa.